Siswa SMK Negeri 1 Palembang, Sumatera Selatan berinovasi menciptakan alat penghubung jaringan internet. Alat ini dirakib oleh 3 orang siswa jurusan teknik jaringan komputer dengan menggunakan bahan bekas. Keunikan alat ini bisa dibawa pergi kemanapun dengan menggunakan bantuan jaringan tower di sekitar lokasi. Terima kasih telah menonton! Sebuah alat jaringan penghubung internet atau wifi dengan sebutan blank spot. Proses pembuatan alat ini menggunakan bahan bekas seperti pipa paralon dan plastik fiber untuk merakit bagian tiang blank spot jaringan internet. Untuk tiang parabola ini berfungsi menangkap jaringan internet yang berasal dari tower. Menurut Gunawan selaku kelas 10 mengatakan, fungsinya sebagai pemancar sinyal internet. Alat ini dibuat sejak bulan Agustus lalu dengan memakan waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Para siswa terinspirasi menciptakan alat parabola untuk membantu daerah sekolah lain yang kesulitan belajar daring yang tidak memiliki jaringan sinyal internet. Menurut Sylvia Darmawati, guru pembimbing siswa, tentu saja alat ini dikembangkan berdasarkan kurikulum dan silabus yang ada di jurusan teknik jaringan komputer SMK Negeri 1 Palemba. Untuk menerapkannya secara pratikal, pihaknya membangun sebuah alat yang memang tepat guna diterapkan di masyarakat oleh siswa teknik komputer dan jaringan. Berapa lama kita menciptakan alat ini? Ini kita sudah buat dari bulan Agustus, jadi sekitar 3-4 bulanan. Apa nama alat ini? Ini OneNet. Ini penyebaran jaringan internet di daerah blind spot. Ini terinspirasi dari mana kita bikin jaringan internet blind spot? Ini terinspirasi dari para pola menjaga SIPA. Ini juga dari daerah daerah yang kurang ini. Yang mau maaf kok, kurang ada sinyal. Ya tentu saja alat ini kita kembangkan juga berdasarkan kurikulum dan silabus yang ada di jurusan teknik komputer jaringan yang ada di SMK 1 Palemba. Jadi untuk menerapkannya secara praktikal, maka kita membangunlah sebuah alat yang memang tepat guna, yang bisa diterapkan di masyarakat dan dibangun oleh siswa-siswa jurusan teknik komputer dan jaringan. Sejauh ini alat ini apakah sudah diuji cobakan atau bagaimana? Tentu saja sudah diuji cobakan. Sudah kita uji cobakan, sudah melakukan pameran, sudah beberapa masyarakat dan banyak pak ya kemarin masyarakat yang menggunakan alat ini. Ini merasakan manfaatnya maksud saya. Jadi sudah dicoba, diuji cobanya juga terus menerus dan juga tetap melakukan inovasi nanti ke depannya. Kedepan ini akan bagaimana? Apakah alat ini akan diperjual belikan atau bagaimana? Untuk ke depannya sebenarnya alat ini itu kita ciptakan kembali lagi tepat guna bagi siswa. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan kita kembangkan ke masyarakat atau ke desa-desa yang benar-benar black spot. Alat ini tentu saja sudah dilakukan uji coba, lakukan pameran, dan banyak masyarakat yang menggunakan alat ini dan merasakan manfaatnya. Untuk uji coba sudah dilakukan terus menerus dan tetap melakukan inovasi. Kedepan alat ini akan diciptakan bagi masyarakat ke desa-desa yang benar-benar tidak memiliki jaringan internet. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, PBTV mengabarkan.